Misteri kresek kuning kasus Subang Ikut dikubur bersama Tuti dan Amel, pengakuan Yoris jadi sorotan. Kasus Subang masih menjadi teka-teki, ditambah lagi penemuan terbaru kresek kuning yang sempat terekam masuk dalam kuburan korban. Keberadaan kresek kuning tersebut kini sudah tidak diketahui. Diketahui, plastik tersebut kemudian dikubur bersama jenazah. Mengenai persoalan isi plastik kuning itu, Yoris memberikan pengakuan. Gak lihat, kata Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraeni. Senada, pengacara Danu, Ahmad Taufan pun mengaku demikian. Ia mengaku tak mengetahui isi plastik kuning yang dimasukkan ke dalam makam korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Saya juga masih monitor, kata Taufan. Padahal dalam video yang berseliweran, sempat nampak plastik kuning tersebut dimasukkan seperti dikubur bersama jasad Amalia dan ibunya Tuti. Tak sedikit netizen yang menduga bahwa isi plastik kuning tersebut adalah barang bukti dari kasus Subang. Otopsi ulang dilakukan ahli forensik sekaligus kabit doks Polda Jawa Tengah Kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti. Ketika pembongkaran tersebut, seorang penggali kubur bernama Karman mengaku tak melihat keberadaan plastik kuning dalam makam tuti maupun amel. Tidak melihat, ungkap Karman. Namun begitu penggali kubur mengaku, mendapatkan sesuatu di dalam makam tuti Suhartini. Hanya kain bekas, katanya.